Oke, di video sebelumnya, gue sudah pernah membahas tentang custom rom series OS Android 12. Dan di video sekarang, gue akan membahas tentang custom rom nitrogen OS Android 10. Tapi di video sekarang ada sesuatu yang berbeda. Intinya kalau misalkan kalian masih pemula, bakalan nyesel gak nonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, yang perlu kalian lakukan cuma rebahan aja, terus daftar paket yang agak mahal dikit. Atau nyolong wifi tetangga juga bisa. Gas! Cek, tes, 1 dan 3. Oke, suaranya aman. Oke, balik lagi sama mang tampan disini, mang ojan tukang santet. So, di video sekarang, gue mau review lagi sebuah custom rom. Yang bernama nitrogen OS Android 10. Tapi di video sekarang, itu akan berbeda dengan video sebelumnya. Di video sebelumnya, gue sudah pernah membahas tentang Android 12. Kalau kalian masih belum nonton, silahkan klik link yang sudah gue siapkan di kolom deskripsi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, kalau misalkan kalian suka dengan modifikasi atau topik seputar Android. Ada bagusnya jempol kalian itu jangan di anggurin. Sudah gue siapkan tombol like dan subscribe yang ada di bawah buat lo pencet. Sudah mau jarang sedekah, ditambah pelit jempol. Nanti jodoh lo bakalan jauh. Oke, untuk custom rom yang sekarang gue review adalah custom rom yang bernama nitrogen OS Android 10 official. Nah, disini siapa yang tidak kenal dengan custom rom nitrogen OS? Kecuali mengkos. Jadi, nitrogen OS ini adalah sebuah rom stock dari device one plus. Nah, karena performa dan kestabilan yang melewati batas pemikiran manusia, jadi rom ini di porting dan dijadikan rom khusus. Yang bisa dirasakan semua spesies di bumi, termasuk Lujon. Custom rom nitrogen OS ini sebenernya basis dari AOSP bun. Tapi, banyak yang menilai bahwa custom rom nitrogen OS ini mirip seperti basis Cyanogen mode. Contohnya adalah Line Egg OS, Paranoid Android, Pac-Man dan masih banyak lagi bun. Karena dari tampilannya yang benar-benar simpel banget bun. Jadi, kalau misalkan kalian menggunakan rom ini, kalian akan merasakan gimana rasanya menggunakan rom jadul. Soalnya, semua fitur yang ada di rom basis AOSP itu di non-aktifkan di rom ini bun. Dari mulai animasi, transisi tiga dimensi, custom quick setting, bahkan dari kepadatan layarnya. Nah, selain custom rom Line Egg OS, kebanyakan para gamers online yang pakai HP Clustery menggunakan rom nitrogen OS ini bun. Karena fiturnya benar-benar ringan banget. Terus, free RAM-nya yang lumayan banyak. Dan aplikasi yang terpasang itu sangat sedikit sekali bun. Tapi ya, kekurangan dari rom ini adalah tampilannya yang sedikit buluk bun. Tapi tenang aja bun. Ya, meskipun custom rom nitrogen OS ini memang sedikit buluk. Tapi kalian dikasih setelan tambahan bun untuk kustomisasi tampilan dari rom ini. Dari mulai status bar, quick setting, navigasi bar, gesture, lock screen dan masih banyak lagi bun. Karena sekarang sudah banyak sekali modul magisk, bahkan modul exposed. Maka kalian bisa menambahkan kustomisasi yang lain. Contohnya adalah launcher, font, gaya icon dan macam-macam rasanya. Intinya kalian gak akan merasa bosan memodifikasi perangkat android bun. Tapi android nya bakalan bosan sama kalian. Soalnya muka kalian tuh gitu-gitu aja bun. Gak ada perubahan nya sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut lagi bun. Meski rom ini tampilan dan fiturnya memang agak sedikit madusu ya. Tapi untuk keamanan layar LCD, kalian akan diberikan keamanan fast unlock bun. Nah, fitur fast unlock di rom nitrogen OS itu selalu tersedia dan bisa digunakan bun. Pokoknya aman bun. Oke, sekarang gue mau bahas performa dari custom rom nitrogen OS android 10. Nah, karena rom ini berbasis OSP dan tampilannya memang agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi untuk masalah performa itu gak perlu diragukan lagi bun. Nah, rom ini menggunakan GPU driver versi 4.5.4 dan berjalan di Open GLS versi 3.2. Nah, untuk free RAM dari rom ini terbilang sangat bagus banget bun. Yaitu di atas 1GB untuk RAM berkapasitas 3GB. Jadi, kalian masih bisa memasang dan menjalankan aplikasi lain tanpa ngelink maksudnya bun. Sebenernya, cara untuk menilai sebuah custom rom yang bagus atau jeleknya untuk bermain game. Cukup kalian lihat aja dari launchernya dan fitur yang tersedia bun. Kalau misalkan nih, custom romnya itu agak sedikit mudesut dan burik, ya biasanya enak untuk bermain game. Nah, karena semua fitur yang mereka hilangkan, itu bakalan dikompresikan ke penggunaan RAM dan beban CPU bun. Oke, gue udah bahas banyak lebar tentang custom rom nitrogen OS ini. Sekarang gue bakalan jelasin sesuatu yang berbeda bun. Nah, kalau misalkan nih, kalian pengguna hape Xiaomi Redmi Note 7 atau biasa disebut dengan hape bygone. Dan kalian menggunakan rom nitrogen OS ini. Maka kalian hanya bisa menggunakan rom ini selama 24 jam aja bun. Selanjutnya, rom ini bakalan break tanpa sebab. Dan kalian harus flash ulang lagi untuk menggunakan rom ini bun. Nah, cukup aneh juga kan? Selama gue pakai rom ini sekitar 2 hari lebih, gue udah ngalamin break tanpa sebab sebanyak 3 kali. Dan gue harus flash ulang rom ini lagi bun. Padahal nih ya, pas gue coba untuk bermain game, itu aslinya bun. Gue bener-bener nyaman banget. Soalnya selama gue main game, itu gak kerasa nge-lag. Terus si baterainya juga gak terjun bebas. Dan si hapenya juga gak terlalu panas bun. Tapi ya, itulah. Gue harus menerima bag buat lo tanpa sebab. Ya, sebenernya sih gue disini gak hanya ngebahas tentang rom ini aja bun. Tapi semua custom rom buat hp android yang tersedia. Nah, rom nitrogen OS ini kan ada bug buat lo di device lavender. Tapi, tapi nih ya, belum tentu di device lain juga ngalamin kayak gini juga bun. Nah, setiap custom rom untuk device tertentu, itu pasti bakalan berbeda bagunya. Meski rom yang dia gunakan itu sama. Jadi, kesimpulan dari video ini, yang namanya custom rom itu, kagak ada yang stabil dan kagak ada yang sempurna bun. Rom yang paling stabil dan yang paling sempurna adalah stock rom. Nah, pelajaran nih buat kalian yang masih pemula, apalagi baru belajar memasang custom rom. Dan tidak bisa caranya flashing sama sekali. Gue saranin carilah custom rom yang memang minim sekali bugnya. Dan kalau perlu, sering-seringlah menonton video review sebuah custom rom bun. Biar kalian lebih paham apa aja bugnya, gimana cara mengatasinya dan errornya apa aja bun. Pada dasarnya, setiap custom rom itu berbeda. Kalau misalkan nih, emang sebuah custom rom itu sama. Kenapa begitu banyak jenis dan nama custom rom di internet. So, semoga aja video pendek gua ini ada sesuatu yang bisa kalian ambil. Maksudnya bukan hapenya bun, tapi ilmunya. Kalau kendala bug, buat lock, wik tertutup sendiri, bahkan layar LCD blank. Nah, itu mah udah biasa bun. Berbeda lagi kalau misalkan kalian masih pemula. Pasti bakalan deg-degan dan agak sedikit panik juga. Kadang nenek-nenek lewat juga lu gampar. Oke bun, thank you sudah nonton sampai habis. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang berkaitan dengan video ini, silahkan kalian komentar aja di video orang bun. Jangan lupa dukungannya dengan menginjak tombol like dan subscribe pakai jempol kaki. Bahwa ojanya harus pamit sampai menempuh hidup baru bun. Thank you. Hai! Kau juruny